Siapa yang udah kangen aku nge-vlog di kampung? Sekarang pemenin aku otaya pulang kampung, yuk! Daily Mini Vlog Hai! Assalamualaikum guys! Jadi ini tuh video lama, lupa banget aku upload guys Ini ceritanya malem-malem aku lagi makan bakso di tempat mertua Sekalian aku mau pamitan gitu guys Nah abis itu, ini aku juga siapin bekel buat di perjalanan Karena masih ada strok-stroberi Jadi ini stroberinya aku cuci dulu, rendem pake garam Ditunggu beberapa menit, kalau udah langsung aja ini kita tirisin Dan liat guys, kotorannya keluar semua Nah sambil nunggu stroberinya kering ya, kita tirisin dulu kayak gini Habis itu aku mau lanjut packing guys Jadi nanti aku di kampung tuh bakal ya semingguan lah ya Dan ini adalah baju-baju yang bakal aku bawa kesana Gak banyak sih guys sebenernya emang Lebih banyak sih aku bawa baju tidur ya Ini di kampung juga kan gak kemana-mana juga Untuk cari lipatnya, ini aku pake cara lipat yang kecil-kecil gini Jadi biar nanti kopernya tuh muat banyak guys Terus untuk dalemannya, ini aku masuk-masukin semuanya ke pouch gitu Jadi terpisah dan pastinya lebih rapi Terus gak lupa aku juga pake pouch travel buat naruh baju-baju aku Pake pouch travel ini buat packing tuh bener-bener ngebantu banget tau guys Biar koper kita tuh dalemnya gak berantakan Kalau ngambil baju yaudah tinggal angkat pouchnya Terus ambil deh bajunya Pokoknya bener-bener memudahkan banget Dan ini tuh aku belinya satu set, jadi udah ada 12 pieces kalau gak salah Ada yang buat naruh sendal, buat naruh baju, daleman, jagal macem Terus kalau udah tinggal kita susun kayak gini Jauh lebih rapih kan hasilnya Terus juga dapet pouch serut Ini bisa kalian taruh apa aja Udah deh tinggal disusun kayak gini guys Bener-bener rapih banget kan kelihatannya Kalian harus banget beli pouch travel ini sih Barangnya ada di keranjang kuning aku Langsung cek di etalase aja ya Nah ini gak lupa aku juga siapin obat-obatan buat di perjalanan jauh Sama P3K juga Bawamu kena, sejadah travel Dan lain-lainnya Habis itu udah deh Ini kita langsung masukin semua barang-barangnya ke bagasi Kalian juga nih yang bawa kursi roda Sama bawa karpet Karpetnya buat Ibu Azmi Dan bismillahirrahmanirrahim guys Ini kita OTW Kira-kira perjalanan yang kita tempuh tuh 8-7 jam Dan ini kita udah berhenti di rest area pertama KM57 Karena panas banget Ini aku tutup pake selimut guys Biar gak silau Soalnya nyorot banget matahari Nah kita juga dibahun bekal sama momer tua Ada nasi rendang Jadi kita makan dulu Oh ya ini aku pulang kampung juga ditemenin sama Eka Sama Kaulan ya Terus ini kita lanjut istirahat Buat sholat Ini aku lupa deh udah jaga beberapa Nah sejadet travel ini juga sangat-sangat bermanfaat guys Buat kita yang di perjalanan Karena ringkes gitu loh Bisa dilipat kecil-kecil Produknya juga sama ya Ada di etalase tiktok shop aku Kalian langsung buka aja Dan langsung check out Ini tuh sore-sore guys Dan disana liat pemandangannya bagus banget Habis itu ini aku mampir ke Lawson Karena ada yang mau aku beli Ya beli permen sama beberapa cemilan lainnya Buat stok di mobil Karena kalau di mobil aku harus banget ngemil guys Habis itu ini kita lanjut perjalanan Dan gak berasa udah malam Karena aku lapar lagi Jadi kita ngindomi dulu Dan pas banget cuacanya lagi grimis-grimis gitu Terus aku juga sempetin mampir lagi Ke minimarket Karena aku mau beli Senek dan jajanan Buat ponakan aku Karena pasti mereka seneng banget Kalau aku pulang Bawa jajanan begini Dan Masya Allah Tabarokalo guys Ini kita udah sampai di kota Banjar Terus juga kita udah sampai di kampung Ini langsung disambut sama kakak pertama aku Terus aku masuk ke dalam rumah Dan ternyata semuanya udah pada tidur Jadi ini aku langsung aja bergerak ke dapur Dapur juga sepi Dan yaudah Ini aku langsung masuk ke kamar aja Alhamdulillah kamar aku udah dirapihin Masya Allah Perjalanan panjang Sungguh luar biasa Jadi segitu dulu ya vlognya Jangan lupa bersyukur Dan tetap menjadi pribadia sederhana Bye